Intro Namo Sanyang Adi Budaya, Namo Budaya Perkenalkan nama saya Padmadey Pratama Saya adalah salah satu adik Asumetiko dari Lampung Saat ini saya tinggal di Aceh Dan saya sedang kuliah di Universitas Samudera Langsa Pada kesempatan yang berbahagia ini Saya ingin sharing dama dengan tema Bakti kepada orang tua Begitu banyak Pada kesempatan yang berbahagia ini Saya ingin sharing dama dengan tema Bakti kepada orang tua Begitu banyak yang Buda ajarkan tentang Bakti kepada orang tua Ada satu suta khusus yang Buda ajarkan Yaitu Sigal Wada Suta Suta ini adalah hujangan dari Sang Buda Kepada seorang pemuda Yang bernama Sigala Sigala adalah seorang putra dari keluarga yang tinggal di Raja Gaha Kedua orang tua Sigala adalah penganut agama Buda yang Taat dan berbakti kepada Sang Buda Namun orang tuanya belum berhasil mengajak anaknya Untuk mengikuti jejak mereka Lalu pada saat akan meninggal dunia Ayah Sigala berpesan kepada Sigala Agar dia selalu menghormat enam arah Pada waktu subuh setiap hari Ketika orang tua Sigala meninggal dunia Buda mengetahui dan menemui Sigala Lalu memberitahukan pada Sigala Apa arti dari menghormat enam arah tersebut Arah timur adalah Arah untuk menghormat orang tua Selatan adalah guru Barat adalah anak dan istri Bawah adalah pelayan dan guru Atas adalah petapa dan brahmana Arah untuk menghormat orang tua adalah arah timur Dalam Sigala Rasuta disebutkan lima kewajiban orang tua Terhadap anak-anaknya Yang pertama yaitu Mencegah anaknya berbuat jahat Yang kedua Menganjurkan anaknya berbuat baik Yang ketiga yaitu Melatih anaknya agar dapat bekerja sendiri Yang keempat Mempersiapkan pasangan yang sesuai untuk anaknya Yang kelima adalah Memberikan warisan pada saat waktu yang tepat Dalam Sigala Rasuta juga disebutkan lima kewajiban anak terhadap orang tuanya Yang pertama yaitu merawat dan menunjang orang tuanya Terutama di hari tua mereka Sebagai seorang anak yang berbakti Hendaknya ketika orang tua kita tua Karena kita sudah dirawat Dibesarkan dan dididik Ketika orang tua kita menua Hendaknya kita bisa Memenuhi kewajiban kita untuk merawat orang tua kita Jangan malah kita Meletakkan orang tua kita di panti jompo Karena merawat orang tua Karena merawat orang tua adalah sebuah karma baik yang luar biasa Yang kedua adalah membantu menyelesaikan urusan-urusan orang tuanya Sejak kecil kita diajarkan untuk membantu orang tua kita Misalnya anak gadis sudah diajari untuk membantu pekerjaan orang tua Seperti menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah Membantu orang tua adalah kewajiban seorang anak Dan yang ketiga adalah Menjaga nama baik dan kehormatan keluarga Kita sebagai seorang anak Hendaknya bisa menjaga nama baik dan kehormatan keluarga Dengan cara tidak bergaul di lingkungan yang salah Kita harus pandai-pandai memilih pergaulan yang baik Dan yang keempat adalah Mempertahankan kekayaan keluarga Tidak menghambur-hamburkan harta orang tua dengan sia-sia Sebagai seorang anak Kita harus bisa mempertahankan kekayaan keluarga Jika kita diberikan warisan atau kekayaan Hendaknya kita bisa mengelola harta tersebut Sehingga harta tersebut tidak terbuang sia-sia Lalu yang kelima adalah Memberikan jasa-jasa kebahagiaan kepada orang tua yang telah meninggal dunia Ini merupakan suatu kelebihan agama Buddha Buddha mengajarkan kepada kita Untuk selalu melimpahkan jasa-jasa kebajikan kepada orang tua kita Kita bisa mendapatkan jasa-jasa kebajikan tersebut Di kegiatan kita sehari-hari Misalnya kita berdana Entah itu berdana kepada Misalnya kucing jalanan Ataupun kepada para pengemis Dan masih banyak lagi Ketika kita sudah mendapatkan jasa-jasa kebajikan tersebut Kita bisa melimpahkan jasa-jasa kebajikan yang kita peroleh Dengan cara pada saat kita puja bakti Ataupun pada saat kita sedang melakukan meditasi Pada saat meditasi Kita pancarkan sinar cinta kasih kita Kepada orang tua kita Lalu dalam jama pada 23 ayat 332 Disebutkan bahwa Berperilaku baik terhadap ibu merupakan Suatu kebahagiaan di dalam dunia ini Berlaku baik terhadap ayah juga merupakan kebahagiaan Berlaku baik terhadap seorang petapa Merupakan kebahagiaan di dalam dunia ini Berlaku baik terhadap para Arya juga merupakan kebahagiaan Begitu banyak ajaran sang Buddha yang Yang diajarkan tentang bakti kepada orang tua Dalam Amutara Nikaya Berlaku baik terhadap 4 ayat 2 Bila seorang anak menggendong ayah di pundak kiri dan menggendong ibu di pundak kanan Selama 100 tahun Maka anak tersebut belum bisa membalas jasa-jasa kebajikan yang mendalam dari orang tuanya Buddha menjelaskan bahwa sangat sulit terakhir sebagai manusia Yang melahirkan kita adalah ayah dan ibu Lantas bagaimana caranya membalas kebaikan ayah dan ibu kita Buddha mengajarkan kepada kita bagaimana membalas budi orang tua yang sebaik-baiknya Menurut Amutara Nikaya 4 ayat 2 Apabila seorang anak dapat mendorong orang tuanya yang belum memiliki keyakinan terhadap Triratna Buddha, Dhamma dan Sangha Sehingga mempunyai keyakinan kepada Triratna Apabila anak membuka mata hati orang tuanya untuk hidup sesuai dengan Dhamma Membimbing mereka untuk mendorong mengembangkan kebijaksanaan Maka anak tersebut dapat membalas budi dan jasa-jasa kebaikan orang tuanya Jika kita ingin menjadi anak yang berbakti dan membalas budi Kebaikan orang tua kita hendaknya kita melaksanakan hal-hal yang disebutkan dalam Amutara Nikaya 4 ayat 2 Sebagai seorang anak kita juga harus bisa mendorong orang tua kita untuk selalu berbuat baik Hidup sesuai Dhamma, rajin melaksanakan sila dan juga rajin berdana Namun jika kita ingin mendorong orang tua kita atau memberi contoh orang tua kita Agar bisa hidup sesuai Dhamma dan selalu rajin melaksanakan sila dan berdana Hendaknya terlebih dahulu kita harus bisa lebih baik Kita harus bisa mempraktekkan ajaran Buddha dengan baik Karena orang tua yang memiliki anak seorang praktisi agama Buddha adalah orang tua yang beruntung Kita harus menjadikan orang tua kita sebagai orang tua yang beruntung Karena kita telah melaksanakan dan mempraktekan ajaran-ajaran Sang Buddha telah mempraktekan Dhamma dengan baik Semoga kita semua bisa menjadi anak yang berbakti Dan bisa membalas jasa-jasa kebajikan dari kedua orang tua kita Demikianlah Dhamma Desana Singkat yang bisa saya sampaikan Apabila ada kesalahan-kesalahan kata saya mohon maaf Saya akhiri Sabi Sata Bawantu Suki Tata Semoga semua makhluk hidup berbahagia Namo Sanyang Adi Budaya Namo Budaya Hai teman-teman Perkenalkan nama saya Jorin Dimana salam budis dari saya Namo Sanyang Adi Budaya Tetap dukung channelnya YouTube Kakak Asumetiko Dengan cara like, comment, share, dan subscribe Oh ya Jangan lupa tekan tombol loncengnya Di agar tidak ketinggalan Seputar Pakak Asumetiko Dadah Namo Budaya Sanyang Adi Budaya Sanyang Adi Budaya Terima kasih Sanyang Adi Budaya Terima kasih